Intro Suasana sore hari di Pantai Mutiara, Trenggalek lor Area mandinya ini 2 radius 25 meter Intro Nah ini kebetulan pas lagi ada acara tidak tahu acara dari mana Pokoknya senimbrungun wai Sopo ngerti ini koles jajah untuk pengenang gratis kan lumayan Nah ini ikoniknya Kofo bandulan, bandulan estetik di Pantai Mutiara Suasana sore harinya ya wis seperti inilah Kebetulan juga bahan tidak begitu rame Lumayan sepi Jadi kalau mau menikmati Pantai Mutiara Yang lebih maksimal Kayaknya pas sore hari Kayak gini ya Tuh mantep lah Biasanya kan kalau datang ke tempat wisata cari yang rame Nah ini beda carinya yang sepi-sepi Suasana ujung Pantai Mutiara Nah ini adalah Ayunan yang Di seberang sini Kalau yang tadi ada di Seberang sana Nah itu dia Masih ada yang berayun-ayun Nah kalau disini Ini sebelah ujungnya Oke Nah Kalau tak ada doi Nah ini rodok miring Nah ini lho Nah ini lho Nah ini bandulanya disini Kalau mau mandi Kalau suasananya pas sore gini lho Mandinya pas ini Umbaknya juga gak terlalu Kencang Kalau bawa si kecil main-main kesini Nah Mending sore hari Ya sore harinya tuh Umbaknya lebih Lebih tenang Hanya juga surut Ditambah lagi suasananya yang kayak gini Relatif sepi Tuh Kayak gini lho Karena pada tenda Mau mendirikan tenda atau apa Wess Aman pokok disini Ini mutiara satu Kemudian Disana ini ya Kemunggah Rono Tembusin yang mutiara Dua Yang Sehingga bawa pacar Waduh Jangan so Waduh Yang ini Yang bawa-bawa pacar Atau Bungu buju Bungu buju Itu buju ini Tenggol Eh Sejarah ini Ini mumpung Ini so Wapi Ini masih sebelah sini ya Belum yang di seberang sana Atau yang sebaliknya Pantai mutiara Kedua Nah kalau yang tadi itu mutiara satu Sebenarnya gak ingin kesini Tapi oke lah sekalian kesini Tolong ya Jaraknya gak begitu jauh Dulu disini ada rumah panggung Ini bekasnya rumah panggung Rumah pohon ya Rumah panggung Nah disini Ini Turun naik Nah disana dulu aja Ada Pokoknya mudah-mudah lope-lope lah Pokoknya yang lukui Nah ini ya Ini untuk pemandangan pantainya Seperti ini nanti akan Coba kita lihat kesana Dan fasilitasnya disini Ada toilet Kamar mandinya ada Warung-warungnya juga ada Wes Sampai yang lakrini Orang sama Lek luwe Lek warungnya Bapak ini Kono Sedintani Monggo Yang mau jalan-jalan kesini Bisa Ajak Saudaranya Ini parkir Untuk roda empat juga cukup luas Tapi dengan kondisi jalan Ya yang Seperti itu ya Makadam Turun di area pantai Pantainya Cukup luas Tapi sayang disini Sampahnya memang agak Berasa Daripada pantai yang mutiara satu Itu disana Batuan karang Ini batuan Untuk umbaknya sendiri Juga tidak terlalu Kencang ya Loh 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 Yaku 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 Nah Oh Ada apa disana Nah disini memang Sepertinya memang bagus Cantik banget ini Untuk foto-foto Yang bisa ngambil angle nya Kalau gak bisa ngambil angle Ya susah Nah ini Mas nya sama mbak nya Kayaknya juga Pasangan pemuda Sedang Ngambil videonya Ya terus disana maka ada uang yang lalu ada uang yang lalu nah ini lho ya, aduh ya karena disini ini relatif sepi terutama kalau pas hari-hari efektif ini, bukan dari libur sangat-sangat berpotensial potensialnya apa? potensialnya mojoknya ini nah, ini nah, ini mojoknya ini apa? kanan kuih, aman ini lho ngek apa-apa ya setanggung diwi tapi kalau bisa usahakan meskipun tempat sepi nikmati suasananya dengan nikmati yang tidak-tidak masih di area pantai mutiara terenggalek nah, yang disini sebelum tulisan itu ya nombornya pantai mutiara disini ada banyak warungnya fasilitasnya juga sudah sangat banyak sekali disini banyak warung lho parkiran juga sangat luas kalau mau dirancang ke sini monggo silahkan yang disana juga itu di depan sana ada satu bus yang terparkir kalau disini banyak mobil banyak mobil yang terparkir nah, sekarang kita akan lihat pantainya di sebelah sana kalau tadi di area yang di arah sini ya sekarang area yang sebelah sini nah, disini banyak sekali homestay-homestay yang bisa dipakai untuk dulul-dulul semuanya kalau main ke pantai mutiara nah, ini base-nya yang tadi parkirannya juga sangat luas dan sudah sangat-sangat tertata dengan rapi dengan berbagai macam fasilitas nah, disini suasananya memang sangat-sangat sepi memang tidak ada orang ya pas hari kerja jadi sangat sepi kalau mau menikmati suasananya disini nah, ini lah tak rekomendasikan di waktu sore hari lho wesh mau mantap oke, sore hari sawat pi dah selamat menikmati keindahan pantai mutiara nah, ini kalau di tahun 2014 2015 ini dulu namanya bukan pantai mutiara setahu saya kalau salah nanti mohon untuk dikoreksi nah, dari tiketan tadi di seberang sana itu pantainya namanya pantai bangkoan aduh yung pantai bangkoan terus yang daerah sini nah, ini watu-watu ini namanya pantai watu lunyu kemudian pantai mutiara yang sebelahnya itu mutiara satu itu pantai kecil dan mutiara dua itu pantai besetan kemudian diganti menjadi komplek pantai mutiara yang dulu dulu terus semuanya jalan-jalan ke pantai mutiara yang memang sangat-sangat wah, luar biasa kalau pas tidak hari rame ya semoga ini menjadi tontonan yang menarik untuk dulu-dulu semuanya jangan lupa dukung terus channelnya supaya semakin semangat untuk membuat video-video yang jauh lebih menarik lagi salam terima kasih salam selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati